banget banget sih lo iya gak kaya gitu shell maksud gue tapi kan tetep aja takut gara-gara si Nadif nih maksud kamu? yaudah mending kamu cerita sekarang kenapa aku bisa kamu bilang ngomong kaya gitu loh cari gampang kan jadi tadi tuh di sekolah Rara sempet debat sama Ardio pada Finn Rara bilang kalo Rara tuh bersyukur banget udah balikan sama pada Finn dan udah putus dari Ardi tapi Ardi malah gak terima sama omongan Rara terus dia emosi dan dia bilang kalo Rara dia bilang kamu cerita berani-berani aja dia ngomong kaya gitu aku harus kasih pelajaran sama dia Rara aduh gak usah pada Finn udahlah gak usah diladenin ya pada Finn jangan sampe kayak Ardi juga gampang emosian tapi Ra aku gak terimalah dia bilang kamu kaya gitu gak apa-apa pada Finn udah yang penting pada Finn gak nganggep Rara kaya gitu ga gak nganggep kaya gitu emang Pol Evan nganggep Rara kaya gitu Rara kamu dengerin aku ya mungkin dalam hubungan kita sering terjadi kesalahpahaman Tapi satu yang harus kamu tahu Aku gak pernah salah milik kamu, Rah Rara makin yakin Kalau Pak Davin adalah satu-satunya orang yang akan terus Rara cintai Makasih, ya Terpikirnya aku pernah salah, ya? Salah pernah ngelepas kamu Aku janjira Aku gak akan pernah ngelepas kamu lagi Sampai kapan Janji Sayang, gini loh maksudan, Pak, udah deh Sekarang itu kita harus fokus sama rencana kita yang untuk menghancurkan Rifki Jadi kamu gak perlu lagi punya pikiran yang aneh-aneh yang bukan urusan kamu, kamu urusin itu gak perlu, sayang Yang penting sekarang kamu udah siap buat ngelanjutin rencana kita berikutnya, kan? Iya, tapi apa, Tan? Gak mungkin aku langsung kasih tahu rahasia Michelle, kan? Ntar kalau si Rifki udah tahu, aku bisa ngapain lagi Aduh, sayang, kamu udah makannya kamu tenang dulu, kamu dengerin tante Buat ngancurin Rifki itu gampang banget, sayang Mudah sekali Masalah sepele Kamu mau tahu? Kamu tinggal bikin Rifki tahu kalau papanya itu ada hubungan spesial sama Madam Pretty Nah, di situ nanti Rifki pasti bakalan marah, kesel, dan hubungan ayah dan anak itu akan berantakan Oke? Maksud tante? Aduh, sayang, kamu masih nanya maksud Maksud, kamu ingat gak sih waktu itu tante pernah ngajak kamu ke rumah Rifki, kan? Dan di situ tante ngobrol sama papanya si Rifki Ingat kamu Madam Pretty, ini menurut saya permintaan yang sangat konyol sekali Oh my God, mas masih bisa ngomong kalau mas salah ini konyol, ngatain saya konyol Atau mas masih bisa bilang aku konyol? Kalau misalnya aku beberin rahasia penting dari perempuan yang mas sayangin itu Sampai keluarganya berantakan Hah? Bisa, mas bilang aku konyol? Oh, kalau mereka berantakan otomatis mas juga ikut berantakan dong ya Emangnya tante ngomong apa sama Om Roy? Sampai dia gak berkutik gitu? Di situ tante bilang sama Om Roy, supaya cepat-cepat ngomong ke Rifki kalau dia itu mencintai tante Dan kalau si Om Roy itu gak mau, tante udah ngancem loh Tante bakal sebarin semua tentang aibnya si misal sama mamanya itu Aku gak nyangka ini rencana tante, ya? Dan idenya itu? Brilian banget! Iya dong, tante coba dulu Tapi tunggu dulu Aku mau pastiin dulu, kalau tante beneran gak suka sama Om Roy kan? Ya, kalau kamu emang ketemu sama Riva tadi, aku gak apa-apa kok Pasti kamu kangen kan sama dia? Kan kamu dalam banget gak ketemu dia? Gue gak tau harus kayak gimana berisikap di depan Monique yang masih berusaha deket sama gue Tapi gue juga udah terlalu banyak hutang budi sama dia dan keluarganya Yaudah, kalau gitu aku pamit ya Makanannya kamu bisa simpen aja buat besok Thank you Kenapa sih? Farah keliatan banget masih berharap sama Riva Yaudah, aku duluan ya Eh, tiap-ti No Eh, apaan lagi? Gua ngincuk kembang Itu sekolah itu cuman gua ngari, Riva Takut, Chell Astaga, udah deh Eh, ga dulu Kenapa sih? Tapi ini gua masih bingung aja, kenapa bisa ada di sini semua sih kembang-kembang ini Oh, gua tau Si Tono kali Tono, kamu ya? Eh, Misal! Kan yaudah deh, gak usah halung, gak usah parno Di belakang ini orang cuma iseng doang Ya kan? Ya kan? Nah yuk, masuk Eh Ayo Cek Langannya ya Si Si Chell, gua gula banget Ya udah bentar, baru juga masuk Masuk Ah Nah, bangkit Ya Ya Eh Eh Takut Chell Dikiran rumah gue apa seorang hantu kali ya? Jahat banget sih lo Ah Ya ga kayak gitu Chell Maksud gue Tapi kan tetep aja takut gara-gara si Nadif nih Ayo Cek 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 Ayo, Ayo 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 Ya menurut loh Nadif aja udah gak di sini Rifki juga udah mau balik Karena semua ini meseb penting, hah? Ya juga sih Tapi sekarang ada yang lebih penting Apa lagi ini? Kita harus ngegagalin nih si Rifki nemak misok Ayo 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 Cek 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 Aduh sayang Kamu tuh udah berapa kali sih tante jelasin Kedekatan tante sama om roh itu semata-matanya karena ini Karena tante cuma ingin ngejalanin rencana tante untuk menghancurkan Rifki gak lebih dari itu Kamu tuh mikirnya terlalu jauh ya Mana pernah sih tante main hati dalam soal ini? Aduh no way Tak akan sayang Oke Aku bakal pegang janji sama omongan tante ya? Iya Omongan tante tuh paling bisa dipegang Banget Apalagi kalo tante tuh udah marah sama orang Maafin tante ya sayang tante harus berbohong sama kamu soal perasaan tante ke om Roy Karena pasti kamu gak akan terima soal itu Tapi yang jelas mas Roy udah bikin aku marah sama sikapnya yang kaya gitu Man 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 Rencuk dulu man Kenapa? Kenapa sih? Berisik Ah Gue masih kesel banget Gue masih ngenyangka Aldino mempermalukan kita di depan anak-anak IPS Kayaknya dia sengaja gak sih? Sengaja bikin kita malu di depan anak-anak IPS Apap banget Aldino Lo sama gua bang Harus kasih pelajaran ke dia Biar dia tau rasa Gue setuju Setuju Ayo Dave Iya kawan Masuk aja Kenapa sih? Hah? Tidak kawan Cek cek situasi Kamu gak apa-apa Papa khawatir banget tuh sama kamu Gak apa-apa Selamat malam om Roy Malam nah Dave Om Apa peta boleh Dijinin untuk minap di rumahnya Rifki kak? Ini bukan rumah gua Rumah bokap gua Iya maksudnya Rumah nyom Roy gitu Emang kalian lagi ada kerja kelompok atau gimana? Enggak apa gak ada Cuman Ini Nadief Dia bilang tuh Dia lagi dikejar-kejar sama Nona Kunti Nona Kunti? Emang Kuntinya orang bole atau orang belanda gitu? Oh kak Nona Kunti tuh adalah pokoknya Cewek yang lagi disukain sama dia Oh Jadi dia baperin tiap hari tuh kepikiran terus gitu Wah Halo ini Beto cool om Beto serius Makanya beto Bermiat untuk membongin di rumahnya om Roy Malam ini Yaudah yaudah Sekarang kalian bersih-bersih tuh istirahat ya Udah malam nih Besok pagi orang sekolah lagi ya Aduh mamai Terima kasih banyak om Roy ya Beto senang sekali diterima di rumahnya om Roy Ya sudah Ya sudah Bapak istirahat juga ya Siap Mari istirahat dulu om Udah aman Oh iya Bumpa apa sih Sini dong 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 Aduh mamai kawan Eh kawan Beto yakin tuh malam ini Beto tidur pasti paling ngejak sudah ini Eh Nadef Lu mau tidur kan Sekarang lu bangun Lu ganti baju Lu bersih-bersih Cuci muka Gosur gigi Segala macem ini Sepatu buka Ayo cepet baru boleh tidur Aduh mamai kawan Kenapa harus sebersih itu tuh Beto paling malas sekali Eh kawan supaya lu tau ya Beto ini sudah betul-betul paling ngantuk Jadi beto tidur juga ya kawan Sumpah Tolonglah Paham itu tau kawan Ini Eh 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 Apa lagi Apa tak Kawan Lu kan mau nginep kan di kamar gue Di rumah gue Jadi gue mau lu harus bersih-bersih Eh eh kawan Ayo bersih-bersih dulu Jorok banget Beto ini tuh beneran paling ngantuk kawan Sudah beto tidur ya Eh nggak bisa begitu Eh 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 Rifqi Betul supaya mau ngantuk ini eh Iya iya Tapi bersih-bersih dulu Nadip Gigi Gigi Tolonglah Ini susah pada yang mengantuk ini Ya udah Kalau lu nggak mau bersih-bersih Nggak apa-apa Gue bersih-bersih ya Dadah Sel takut Itu suara apa kan gue bilang Nggak ada apa-apa itu palingan kucing tetangga Makin lu kebanyakan ngejekin Nadip Jadi begini kan lu bentukannya Ya nggak bisa kayak gitu Gue jadi parno gara-gara si Nadip Soal lu sendiri Lu ikut-ikutan si Nadip Makanya jangan ngejek-ngejek orang Ya udah gue cek depan Michelle Apa lagi sih Tungguin tuh Ya udah cepetan Tanah kebayi lu Setaga Ih Beli Sari Ketauan 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 Gak apa-apa Mana Mana coba Kan dibilang lu cuma halu doang Beneran lu takut Michelle Gak halu Takut apanya sih Lagian apa Apa yang lu perlu takutin coba Ini Ya aneh aja gitu loh Halo Ah ini gue maju nih kalo gak percaya Mau ngapain Hello Michelle lu mau ngapain Michelle Hello Hello Lu mah yang ada gue bangun tetangga Maaf ya tetangga Michelle Michelle ngapain Ya bersihin ini dong Kan kasihan tetangga Sini banget Ayo dong Michelle Iya Lohnya masuk Udah gak ada apa-apanya Ini kembang gak ada Kembang-kembang Udah deh Udah diilangin gak ada apa-apa Makanya jangan parno Udah deh Ah Gue kunci Gue kunci gak mungkin kan Hantu bisa buka kunci Dua kunci gak mungkin kan Setannya tiba-tiba bilang Abraka-dabra kebuka gitu Kalau misalkan lembus Gak ada lembus-lembus Lu kebanyakan nonton film Sunetron bangso Sunetron bangso Sunetron bangso Ya put Kenapa Kenapa Enggak gak ada apa-apa kok Udah deh Mending kita Ini kuncinya Gue sembungin disini Gak mungkin kan hantunya tau Udah deh yuk Udah 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 buka jaket Buka sepatu Apa kayak gitu Udah bersih-bersih Tahu Enggak Temenin bersih-bersih Iya Udah bener ya Udah bener ya Apa mau Yuk Yuk